Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat ayam dari seluruh Indonesia ini saat ini anda semuanya sedang melihat ayam kampung ayam bangkok dan ayam pelung saya makan di satu wadah yaitu wadah saya pakai ini ya belahan bambu untuk wadah pakan kemudian pakan yang mereka patok-patok ini apa yaitu campuran antara polar dan purayam ini hari ini saya lagi lemes capeknya luar biasa jadi gak bisa membuatkan campuran pakan basah jadi saya belikan pur saja biar praktis gitu ya toh polar hari ini adalah polar dan pur hari ini saya beli menggunakan uang yang sedang saya dapatkan dari youtube yaitu hasil berbagi ilmu dengan panjangan semuanya itu sudah menghasilkan sekian rupiah dan bisa digunakan untuk ayam-ayam saya atau mereka juga ya yang setiap hari berakting untuk youtube saya nah hari ini yang akan saya bahas adalah kelebihan polar keistimewaan polar gandum dibandingkan dengan dedak atau katol ya itu jadi ini sengaja mereka yang saya kasih makan dulu nah kemudian disana ada DOC yang juga saya kasih campuran antara polar dan pur sobat semuanya bisa melihat disini ada 10 ekor DOC 9 ekor itu bangkok 1 ekor DOC KT itu yang kecil sendiri yang pas di jari saya nah ini ini KT ya di ujung jari saya ini ada DOC KT itu lebih kecil daripada yang lain karena dia memang telur KT yang menetas di mesin tetas kemarin kemudian mereka saya berikan makan campuran antara pur dan polar gandum nah kita lanjutkan untuk datang ke tempat saya mencampur antara pur dan polar ini mari kita kesana baik sobat ayam semuanya saya pertama-tama saya menggunakan makanan ayam pedaging 511 yaitu pur 511 ini benar-benar hari ini adalah hari spesial untuk ayam saya jadi yang besar yang kecil pun semuanya saya kasih makan pur 511 karena apa belipurnya ini juga dari hasil mereka berakting di depan kamera setiap hari ya untuk berbagi ilmu jadi ini saya tidak apa ya ini bukan pakan hemat kalau setiap hari seperti ini tekor juga gitu loh tapi ya ini hadiah untuk mereka semuanya juga yang di dalam kandang tertutup nanti di sebelah sana ya ini di ujung jari saya ini kandang tertutup untuk ayam-ayam saya yang sudah dewasa oke kemudian disini saya memiliki polar gandum cap angsa tadi saya beli ya ini saya cuma belinya 2 kilo tadi ya ya memang untuk hadiah saja surprise untuk ayam-ayam saya ini adalah polar gandum bukan dedak jadi kalau polar itu ciri-cirinya ya pasti ada kayak kayak ini ya tai gerajen atau limbahnya gergaji kayu ya hampir mirip seperti itu karena dari gandum hasil selepan gandum kemudian hasil campurannya saya berikan di sudah saya masukkan ke dalam ember ini adalah hasil campuran antara pur dan polar gandum nah supaya semuanya polar gandum ini tidak hanya bisa dicampur untuk makanan dengan menggunakan pur saja tapi bisa dicampur juga dengan jagung bisa dicampur dengan hasil selepan hasil selep daun pepaya kering hasil selep daun lam toro atau peti cina kering itu nanti akan saya bahas juga di video-video selanjutnya mengenai cara membuat serbuk dari daun pepaya dan cara membuat serbuk dari daun lam toro kering itu bagaimana ini bisa dicampur dengan polar untuk alternatif bakan ayam kampung hasilnya lumayan karena daun pepaya dan daun lam toro itu cukup menggandung vitamin zat obat dan juga protein yang bagus untuk ayam namuk kita nah masalah untuk kelebihan polar gandum ini apa saya buatkan sebuah step presentasi yang akan hadir sebentar lagi satu dua tiga mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat ayam persemuanya anda melihat liputan tentang kandungan gizi pada polar ini sedikit saja presentasi untuk anda semuanya dimana saya akan menjelaskan tentang kualitas polar dan kelebihan polar yang digunakan untuk pakan ayam jadi kualitas protein polar itu lebih baik dari jagung sekali lagi kualitas protein polar lebih baik dari jagung tetapi lebih rendah daripada kualitas protein bungkir kedelai ya otomatis ya kedelai itu proteinnya tinggi kemudian lebih rendah dari susu, ikan, dan daging dari kedelai, susu, ikan, dan daging ini memang sumber protein abatim maupun hewani yang sangat tinggi jadi polar itu masih di bawah mereka itu artinya diatasnya jagung dan dedak padi kemudian polar kaya akan pospor, virum, tetapi miskin akan kalsium jadi kurang kalsium lah jadi ini perlu dikasih campuran kalsium pada makanan yang mengandung campuran polar polar mengandung 1,29% pospor tetapi hanya mengandung 0,13% kalsium bagian terbesar dari pospor ada dalam bentuk pitin pospor polar tidak mengandung vitamin A atau vitamin lainnya tetapi kaya dengan niacin dan thiamin kita lanjutkan pada slide berikutnya polar tidak mempunyai antinutrisi sekali lagi tidak sama seperti daun lam toro yang memiliki antinutrisi polar itu tidak memiliki antinutrisi tetapi penggunaan polar perlu dibatasi mengingat adanya sifat pencahar yang ada pada polar sifat pencahar itu bikin itu lah ya cepat buang kotoran itu lah ya karena adanya sifat pencahar tersebut maka polar akan bernilai sangat baik apabila diberikan pada ternak darah kemudian bahan kering dari polar ya komposisinya itu bahan keringnya 88,4% itu mengandung lemak kasar 5,1% protein kasar 17% BETN 45% serat kasar 8,8% dan abu 24,1% ini ada contoh polar gandum cap angsa saya tampilkan di layar monitor oke sobat ayamer berikutnya kita akan membahas tentang ini ya nutrisi polar gandum merupakan salah satu pakan yang sangat dibutuhkan oleh hewan ternak yang memiliki nutrisi polar dari bahan baku bergisar antara 25-26% jadi bahan pakan ternak itu bahan baku ternak yang dicampur dengan polar usahakan campuran polarnya hanya 25-26% polar gandum juga berguna sebagai bahan baku yang sangat populer di kalangan Indonesia tapi yang terbesar kalau tidak salah dengar-dengar di Australia ya sobat karena memiliki kadar protein dan nutrisi yang tinggi nutrisi dan protein polar itu tinggi perlu digarisbawahi dan perlu dicetak tebal agar sobat semuanya mengingat berikutnya karena kadar protein yang tinggi itulah polar gandum adalah salah satu bahan pakan penggemuk ternak dengan rasio protein pada polar akan memberikan serat daging lebih tebal dibandingkan dedak padi ya ini ya jadi kelebihan polar dibandingkan dedak padi itu jadi sobat semuanya saya mulai sekarang lebih memilih polar kenapa? karena itu tadi kandungan proteinnya jadi jauh di atas dedak padi gunakan polar ya sesuai dengan takaran 25% untuk mendapatkan hasil maksimal pada campuran pakan anda kemudian ayam akan cepat gemuk dan berisi jadi dagingnya ayam di dada itu cepat tebal di paha itu juga cepat tebal kemudian polar itu kayaknya punya efek hangat di tubuh ayam sehingga kalau di kondisi yang dingin lebih baik ayam dikasih makan polar tapi kalau di musim kemarau jangan terlalu banyak karena itu efeknya nanti malah jadi panas bobot ayam mudah mencapai target jika dipadu dengan campuran lain yang tepat seperti jagung, tepung ikan, atau nasi kering yang dilunakan jadi saya menggunakan nasi kering yang dilunakan kadang saya juga campur dengan jagung tapi kalau untuk tepung ikan sementara ini saya tidak mencoba karena saya takut dengan tepung ikan itu dibuat dari bahan-bahan yang mengandung formalin jadi kita harus pilih-pilih juga kita harus selektif juga karena formalin itu nanti akan menjadi racun untuk ayam kita jadi pastikan kita membeli suplai tepung ikan yang benar dari supplier pakan ayam jadi sekian dulu ya sobat kita lanjutkan pada liputan di kandang oke sobat semuanya kita semua sudah anda semua sudah mempelajari ya tadi ini saatnya saya akan memberikan makan kepada ayam-ayam saya yang ada di dalam kandang karena yang di luar sudah makan semua ini di luar sudah makan semua berarti yang di dalam kandang yang belum mari kita ke sana ayo sekarang kita berikan ini ke ayam saya yang di kandang yang dewasa yang biasa nongol di channel youtube saya ini ya semuanya ini saya kasih polar gandum dengan campuran por 511 sebagai surprise dan hadiah saja untuk mereka semua dan sekaligus kita bahas kelebihan polar tadi ya sudah panjang libar saya terangkan jadi penggunaan polar ini bagus untuk ayam karena polar mengandung berbagai manfaat gizi untuk ayam kampung anda nah sobat semuanya kenapa kok tiba-tiba saya sudah membahas masalah polar ini karena gini ada permasalahan sedikit yaitu tentang langkanya dedak atau katul di pasaran jadi dedak atau katul di pasaran itu sekarang sudah langka karena sudah banyak sekali yang dicampur dengan sekam atau dipoles dan itu kurang bagus juga untuk kesehatan ayam jadi biasanya bermasalah atau kurang bagus untuk pencernaan ayam karena ya namanya sekam itu mau gak mau kan cuma kulit beres ya kulit dari gabah itu ya jadi tidak 100% mereka bagus untuk ayam kita nyari dedak super sekarang agak susah jadi lebih baik saya beli berikan polar karena ya itu kelebihannya polar itu membuat ayam cepat besar itu ya oke sobat semuanya sekian liputan dari kami semoga bermanfaat semoga memberikan wawasan dan memberikan semangat motivasi kepada anda semuanya untuk peternak ayam kampung terima kasih sudah menyimak jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya agar anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupdate informasi baru seputar peternakan ayam kampung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati